Intro Kapol Rostabes Medan Kompespol Riko Sunarko disaksikan jaksa, masyarakat, penggiat anti-narkoba serta forum umat beragama memusnahkan narkoba jenis sabu dengan cara merebus sabu hingga larut Kapol Rostabes Medan Kompespol Riko Sunarko mengatakan dengan pemusnahan ini sebanyak 35 ribu anak serta generasi muda terselamatkan dari bahaya narkotika Polisi berjanji akan terus berupaya membasmi peredaran narkoba khususnya di kota Medan Hasil dari penindakan tanggal 21 Mei kita dapat 5 kilo kemudian tanggal 31 Mei kita dapat 30 kilo yang dikemas dalam bungkus bungkus teh Cina bungkus teh Cina merupakan jaringan internasional? ya oh menyelamatkan berapa anak bangsa ini? ini kalau dipakai bisa menyelamatkan sekitar 350 ribu generasi muda kita pakai dengan jaringan ini apakah masih akan terus kita kembangkan lagi atau sudah berhenti? pasti akan kita kembangkan terus pasti akan kita kembangkan terus dari Medan Sumatera Utara Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata selamat menikmati